Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini, saya sebenarnya minta maaf Ini sebenarnya kan tanggal merah Mungkin ada beberapa yang izin juga tadi tidak bisa mengikuti Zoom Karena memang tanggal merah Tapi di sini saya mengadakan Zoom Karena kalau kita tunda lagi nanti waktunya juga akan semakin banyak yang terbuang Jadi untuk yang bisa hadir nanti akan saya berikan nilai tambah Untuk yang tidak bisa nanti akan saya berikan rekamannya Untuk hari ini, kita tidak akan lama, paling lama setengah jam Untuk progres proyek kita sebenarnya sudah sampai tahapan desain yang kemarin sudah dikumpulkan Untuk laporan DPPL-nya, untuk dokumen desain Nah setelah desain ini biasanya kalau kita merunut pada tahapan proyek perangkat lunak Itu adalah tahap implementasi Jadi nanti diharapkan setiap kelompok bisa mengembangkan aplikasinya Nanti akan ada pilihan di sini Nanti saya jelaskan ya pilihannya Jadi untuk aplikasinya seperti apa nanti disesuaikan dengan SKPL dan DPPL yang telah dibuat Oke, saya jelaskan dulu Untuk agenda hari ini nanti ada pelaporan progres aplikasi Tentunya kita mengisi sesuai template Yang dimana di dalam template ini nanti juga akan ada pengisian Apakah aplikasi Anda ini, kelompok Anda ini akan dipresentasikan atau tidak Nanti akan ada reward khusus bagi yang presentasi dan aplikasinya jadi ya Bisa jadi nanti nilai ujiannya langsung dapat A Nah nanti akan saya jelaskan ketika saya menjelaskan untuk template pelaporan aplikasinya Ini masih di pertemuan sebelas Jadi kalau misalkan mengerjakan aplikasi di start dari sekarang Bisa nanti kita punya waktu sampai dengan uas ya Sampai dengan uas itu kurang lebih 11, 12, 13, 14 Kurang lebih satu bulan dari sekarang Untuk aplikasinya nanti Di dalam template tersebut juga akan dinyatakan apakah dipresentasikan atau tidak Nanti ini tergantung dari kelompok Anda masing-masing Nanti ada pilihannya Tentunya yang presentasi dan aplikasinya jadi Akan mendapatkan nilai lebih ya Atau reward khusus nanti bisa jadi free uas Atau bisa jadi nanti nilainya langsung auto A Kemudian nanti akan ada diskusi mungkin mengenai ini ya Mengenai apa yang saya sampaikan Materi yang saya sampaikan dan tanya jawab Oke untuk pertemuan 11 ini ya Ini terkait dengan ya biasanya saya menggunakan Google Meet Tapi karena kemarin sempat Google Meetnya dibatasi untuk kuotanya ya Atau apa namanya Berapa giga saja Jadi beberapa semester ini ya khususnya semester ini Saya beralih ke Zoom dulu Nanti mungkin akan kembali ke Google Meet lagi Kalau kuotanya sudah ditambahi gitu ya Nah nanti rekamannya juga akan saya upload ya Biasanya pakai Google Meet ataupun pakai Zoom Kemudian akan juga ada nilai teraktifan Nanti bagi yang menyalakan video di akhir ketika kita sesi foto ya Bagi yang menyalakan nanti akan mendapatkan plus 2 Bagi yang tidak mendapatkan plus 1 Bagi yang tidak hadir ya Tidak mendapatkan nilai keaktifan gitu ya Kemudian nanti jangan lupa untuk absen di Kulino Pertemuan 11 ya Walaupun hari ini tanggal merah Tapi untuk absen tetap saya buka Mulai tadi 12.30 sampai dengan 5 hari ke depan Jadi kalian masih tetap bisa absen Ya absen di Kulino ini menjadi suatu kewajiban ya Karena absen yang ada di Kulino ini sebenarnya akan di Istilahnya ditransfer ke absen yang ada di SIADIN Jadi kehadiran perkuliahan kalian sebenarnya Tercatat di Kulino maupun SIADIN Sesuai dengan apa yang kalian isi ketika melakukan absen Kemudian yang ketiga untuk hari ini ya Saya akan menjelaskan untuk pengisian dokumen progres aplikasi ya Tidak usah khawatir pak saya belum apa-apa ya Tidak masalah ya nanti berarti kalian isi progresnya baru Misalkan baru 5% atau 10% Karena kemarin sempat ada yang sudah jadi aplikasinya gitu Atau bahkan mungkin baru prototipenya saja Atau mungkin baru desainnya saja Nah ini nanti bisa kalian tuliskan ke dalam dokumen progres aplikasi Oke saya langsung kejelaskan dokumen progresnya ya Saya langsung share template-nya saja Apakah sudah muncul template-nya? Sudah pak Sudah ya Oke untuk progres report aplikasi proyek perangkat lunak Ini nanti kalian isi dengan app.xx ini berarti nomor kelompok ya Ini sudah ada keterangannya Kemudian nama proyeknya Diisi dengan nama proyek kelompok anda Misalkan proyek perangkat lunak untuk aplikasi antrian vaksin Misalkan nanti diisi di sini Sesuai dengan nama di SKPL dan DPPL-nya Versi dokumen ya ini menyesuaikan Misalkan aplikasi misalkan vaksin 1.0 ini nanti bisa diisi seperti itu Ini ada contohnya juga ya Kemudian dipersiapkan oleh ini nanti mohon diisi Misalkan dengan nomor kelompok beserta kelasnya Kelompok misalkan dari kelompok 02 PPL 4601 Nah misalkan kelompok 02 PPL 4601 nanti disertai dengan anggota kelompoknya NIM dan nama lengkap semua anggotanya ya Kalau bisa yang dicantumkan memang anggota yang aktif Pak biasanya ada anggota tapi cuma numpang nama aja Nanti bisa ketahuan ya di kontribusi Nanti ada kontribusi di bagian bawah Jadi kalau di sini kalian tetap tuliskan Disiapkan olehnya tuliskan semua anggotanya Baik yang aktif maupun yang pasif Tuliskan saja semuanya Nanti yang akan membedakan ada di bagian paling bawah Itu ada kontribusi setiap anggota Nanti terlihat disitu ya Kemudian untuk tanggal ini Nanti tanggal ini diisi dengan Tanggal pengisian dokumen Nanti kalian bisa isi Misalkan kalian mulai mengisi Besok saja hari ini mau libur dulu Misalkan tanggal 2 Juni 2022 Kemudian sekilas perkembangan pekerjaan Nah ini kalian mendeskripsikan dalam paragraf ya Minimal 2 paragraf Misalkan aplikasi yang kami kembangkan saat ini Sudah masuk ke tahap desain Kemudian atau juga misalkan sudah Aplikasi di implementasi prototipenya Dan lain sebagainya Nanti kalian jelaskan Progres aplikasi kalian sudah sampai mana Atau misalkan kami belum membuat Atau mengimplementasikan aplikasinya Baru mendesain dalam DPPL saja Tapi belum diimplementasikan Itu juga bisa dijelaskan di sini Yang penting tidak kosong ya Jadi setiap bagian ini harap diisi Kemudian tahap dan kegiatan yang telah selesai dilakukan Nah ini bisa mengacu pada Metode pengembangan perangkat lunak Yang Anda tuliskan dulu di proyek charter dan proyek scope Jadi setiap dokumen yang telah kalian buat Itu semuanya saling Istilahnya nyambung gitu ya Dari proyek charter, proyek scope Kemudian SKPL, DPPL dan ini Kita tuliskan dalam progres aplikasinya seperti apa Nah disini contoh ya Misalkan menggunakan metode waterfall Waterfall itu kan ada tahapan analisis Perancangan Kemudian implementasi dan lain sebagainya Pemujian ya Nah nanti kalian tuliskan Misalkan analisis Analisis kebutuhan fungsional Ini kan sudah ada di SKPL ya Otomatis analisis ini Sudah 100% semua ya Karena kita sudah terakhir kemarin Di fase perancangan atau desain Ya perancangan juga diisi Berarti sudah 100% Nah nanti implementasi Misalkan wah saya baru buat Mockupnya Pak Baru buat apa ya Wireframe-nya misalkan Kalian tulis statusnya Misalkan baru Antarmukanya baru saya buat 50% atau sudah 100% Nah kalian tulis disini Databasenya misalkan ada database Sudah dibuat berapa persen Nanti kalian tulis disini ya Dan lain-lain ini Tidak membatasi Penulisan disini Kalian bisa menambahkan sendiri Kira-kira di fase implementasi Yang sudah kalian lakukan Ini sudah berapa persen dituliskan Pengujian Dan mungkin kalau yang sudah jadi Aplikasinya misalkan Tadi misalkan Aplikasi mobile untuk Antrian vaksin misalkan Sudah dilakukan pengujian ya Misalkan pengujian black box Ini sudah 100% Dan lain sebagainya Nanti ditulis Nah kemudian ini yang Membedakan ya Nanti antara satu kelompok Dengan kelompok yang lain Saya tidak akan memaksa Tapi silakan Kalian berdiskusi Dengan anggota kelompok yang lain Bahwa Untuk aplikasi ini Apakah kelompok Anda Akan presentasi aplikasi Nanti tolong dijawab Setiap kelompok pasti berbeda Yang saya harapkan Jawabannya iya semua Tapi Biasanya ada beberapa Yang memang Tidak mau presentasi Saya juga akan memberi Kebebasan ya Cuma nanti akan membedakan Nilainya ya Yang presentasi Saya jamin Nilai uasnya Nilai uas ya Nilai uasnya Auto Auto A Dalam kurung Ini saya beri Free Uas Nah Ini kalau yang menjawab Yang Kalau yang menjawab tidak Nanti ikut Uas Uasnya Kurang lebih Sama seperti kemarin Mengerjakan Apa namanya Mengerjakan Kuis ya Kuis Dari Materi yang sudah diberikan Nah Apa yang saya tulis Ya dan tidak ini Sudah terlihat ya Saya ngedit Terlihat ya Perubahannya Terlihat Pak Ini ya Jadi nanti yang membedakan Apa bedanya Pak Kalau saya presentasi Aplikasinya jadi Nah ini ya Nilainya Nilai uasnya Auto A Dan free uas Kemudian Kalau yang tidak Berarti nanti Akan saya ikutkan Ke Uas Gitu ya Oke Ini yang membedakan Nah dari sini nanti Kalian silahkan berdiskusi Wah kita buat saja yuk Aplikasinya sampai jadi Kalau dari sekarang Sampai dengan nanti Pertemuan 14 Itu kurang lebih Masih ada Waktu Satu Bulan Gitu ya Nah Kemudian Disini Bagi nanti Yang menjawab Ya Itu kan ada Jadwalnya ya Nah Karena kita masih mix Dan ada Edaran Seperti ada edaran Bahwa Pertemuan 13 itu Akan ada Tatap muka Nah nanti Silahkan kalian pilih Nah kalau misalkan Kita jadi tatap muka Berarti Bisa Milih saja Saya akan Membebaskan Flexible Kalian mau presentasi Secara online Berarti direkam Atau Mau presentasi Secara langsung Ke Ketemu saya Gitu ya Tatap muka Tapi itu Kalau Apa namanya Kalau Tatap mukanya Jadi Dilaksanakan Gitu ya Karena Mungkin belum Ada Apa namanya Edaran langsung Lagi dari Fakultas ya Apakah sudah ada Atau belum ya Saya belum Ini soalnya Biasanya Mahasiswa Lebih Cepat Mendapat Informasi Sudah ada Edaran lagi Belum 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 ya Masih yang terakhir ya Oke Nah nanti Untuk Bagi yang mau Presentasi Silahkan Bisa milih Pak saya Mau direkam Saja pak Soalnya Kalau ada Salah kata Atau itu Bisa di edit Misalkan Boleh Seperti itu Atau Pak Nanti Kalau misalkan Jadi tatap muka Kelompok kami Mau Presentasi Langsung aja Pak Di Kelas Itu juga Boleh Nanti untuk Presentasi Untuk Agendanya Kalau misalkan Jadi tatap muka Saya akan Berikan Waktu Ketika Jam kuliah Di Pertemuan 13 Maupun Pertemuan 14 Jadi ada Waktu Dua minggu Nah nanti Tapi yang tatap muka Ini Tunggu Kabar dulu ya Jika Kelas Dinyatakan Tatap muka Maka nanti Bisa Presentasi Tatap muka Tapi kalau Kalian Milih Misalkan Pak saya Mau Direkam Saja Kelompoknya Presentasinya Silahkan Itu Boleh Itu yang Yang pertama Kemudian Yang kedua Tentunya Kalau misalkan Kalian Baik presentasi Online Maupun Presentasi Secara Offline Tetap muka Dengan saya Maupun Teman-teman Yang lain Nanti Presentasinya Mohon Tentunya Kalau tetap muka Kelihatan Rajennya Tapi kalau Yang online Biasanya Hanya suaranya Saja Nah ini Tidak Disarankan Seperti itu Nah presentasinya Nanti Tolong Di Open Kameranya Di open Kalau presentasi Online Kameranya Di open Biar saya Tahu Dan Gunakan Nama Yang Asli Nama Asli Nama Asli Kalian Jadi Saya Tahu Yang presentasi Itu Namanya Siapa Tidak Hanya Suara Karena Selama Online Ini Saya Juga Kurang Mengenal Kalian Satu Persatu Mungkin Ada Beberapa Yang Memang Saya Kenali Tapi Tidak Semuanya Dan Dari Sisi Suara Juga Biasanya Kalau Yang Hanya Menampilkan Suaranya Saja Wajahnya Tidak Ada Itu Bisa Saja Suara Orang Lain Yang Dipakai Kemudian Nanti Kalau Online Ini Mohon Gunakan Pakaian Formal Dan Sopan Bukan Kaos Karena Dari Beberapa Kasus Ada Pakai Kaos Oblong Pakai Kaos Saja Kupi Mohon Nanti Di Diperhatikan Untuk Presentasi Online Tapi Kalau Offline Biasanya Saya Yakin Sudah Formal Sudah Rapi Kalau Datang Ketampus Kemudian Untuk Yang Presentasi Online Ini Nanti Mohon Direkam Dan Dikumpulkan Nanti Untuk Teknis Pengumpulannya Bisa Jatuhi W.A. Saya Tapi Ini Nanti Akan Dikumpulkan Di Pertemuan Baik 13 Maupun 14 Nanti Untuk Yang Mau Presentasi Nah Itu Kemudian Nanti Dicatat dulu Kalau Mau Ada Yang Tanya Nanti Saya Berikan Sesi Khusus Untuk Yang Jawab Oke Selanjutnya Ini Ada Kontribusi Tadi Kalau Di Atas Di Halaman Pertama Saya Mencantumkan Semua Anggota Kelompok Baik Yang Aktif Maupun Yang Pasif Nanti Nanti Akan Terlihat Di Sini Lampiran Kontribusi Anggota Kompok Dituliskan Mulai Dari Awal Pembuatan Proyek Sampai Dengan Pembuatan SKPL Project Shutter Project Scoop DPPL Pengujian Dan Lain-lain Yang Terkait Dengan Proyek Ini Harap Diisi Dengan Jujur Kalau Kelompoknya Kompak Solid Ya Pasti Semua Anggota Ada Kontribusinya Jadi Nanti Ini Setiap Kolom Ini Khusus Untuk Misalkan Ini Contoh Misalkan Mbak Lim Misalkan Ini Kemudian Ini Nanti Dibuat Lagi Satu Lagi Misalkan Misalkan Mas Nur Faisin Ini Contoh Aja Contoh Nanti Ini Dikopy Misalkan Mbak Lim Ini Kontribusi Di Dokumen Perencanaannya Ini Apa Kemudian Di SKPL Di DPPL Dan Lain Sebagainya Ini Nanti Dituliskan Misalkan Di Dokumen Perencanaan Membuat WBS Work Down Structure Kemudian Membuat Jadwal Nah Ini Nanti Ditulis SKPL Nanti Misalkan Membuat Use case Diagram Dan Seterusnya Ini Contoh Saja Nah Begitu Juga Misalkan Anggota Kompoknya Mas Nur Faisin Nanti Di Perencanaan Ini Membuat Apa Ditulis Sedetail Mungkin Sampai Anggutanya Misalkan Lima Orang Dituliskan Semua NIM Di Sini Bahkan Misalkan Ada Yang Misalkan Namanya Yang Tidak Ada Di Sini Misalkan Jadi Misalkan Tidak Ada Kontribusi Nah Ini Ditulis Saja Jadi Disini Nanti Akan Terlihat Kontribusi Setiap Anggota Kelompok Lalu Jangan Lupa Juga Disini Ada Puter Biasanya Ada Yang Sering Lupa Puter Ini Mohon Diganti Misalkan Kelompoknya 01 Ditulis 01 Ini Sebagai Contoh Saja Oke Itu Untuk Kontribusinya Nah Demikian Untuk Penjelasan Progres Report Aplikasi Oke Saya Kembali Ke Sampai Sini Sebelum Saya lanjutkan Ada Yang Mau Ditanyakan Dulu Belum Ada Si Pak Sejauhnya Dia Jelas Sudah Jelas Ya Yang Lain Mungkin Belum Ada Sudah Jelas Ya Oke Kalau Sudah Jelas Nanti Silahkan Mungkin Sudah Buka Kulino Juga Disini Kan Jadwalnya 1 Juni Saya Mohon Maaf Juga Saya Mohon Maaf Lagi Bahwa Hari Libur Harus Tetap Zoom Karena Memang Jadwalnya Kita Harus Zoom Pertama 11 Online Meeting Ini Terkait Dengan Implementasi Setelah Sebelumnya Kita Perancangan Setelah Perancangan Ada Implementasi Nah Disini Saya Sudah Jelaskan Untuk Deskripsi Pertemuannya Nanti Kalian Akan Mengisi Disini Ada Progress Report Aplikasi Kemudian Tadi Saya Selalu Mengingatkan Untuk Mengisi Forum Ini Ini Masih Kosong Nanti Setelah Ini Mohon Di Isi Forum Untuk Bisa Ditransfer Ke Siyadid Nah Untuk Penugasan Tadi Terkait Dengan Progress Report Aplikasi Nanti Ada Templatenya Silahkan Kalian Download Templatenya Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Kurang Lebih Kemudian Di Tugas Sembilan Ini Melakukan Pelaporan Progress Report Aplikasi Ada Pertanyaan Mungkin Pak Saya Belum Apa- Apa Dituliskan Saja Misalkan Baru Sampai Tahap Perancangan Belum Sampai Tahap Implementasi Implementasi Kalian Tadi Kalau Misalkan Mau Mendapatkan Keuntungan Free UAS Dan Nilai UAS Auto A Berarti Kalian Harus Menyesuaikan Aplikasinya Tapi Kalau Misalkan Tidak Wah Waktunya Tidak Nyanda Alasan Itu Sebenarnya Tidak Bisa Jadi Alasan Karena Waktunya Masih Lumayan Panjang Kalau Kita Hitung Dari Sekarang Kurang Lebih Satu Bulan Masih Ada Empat Kali Pertemuan Nanti Sebelum UAS Bisa Dipresentasikan Nah Nanti Nanti Kalian Tinggal Pilih Mau Presentasi Atau Bidah Oke Ini Untuk Tugas Sembilan Isi Laporan Sesuai Template Yang Sudah Terlampir Tadi Cara Pengisian Sudah Saya Jelaskan Bagi Yang Tinggal Nanti Bisa Melihat Rekamanya Nanti Saya Akan Update Di Group Untuk Linknya Saya Berikan Kemudian Seperti Biasa Pengumpulan Progress Report Ini Cukup Satu Orang Saja Baik Ketua Atau Perwakilan Ini Pakai Format Word Dan Kalau Misalkan Mau Pakai PDF Boleh Ditambahkan Word Dan PDF Kemudian Format Penamaan Pilenya A11 46 01 Kalau Yang Kelasnya 601 Kalau Yang Kelasnya 602 Tapi Kalau Yang Gabungan Berarti Tulisnya Double A11 601 Titik 4602 Kemudian Progress Report Aplikasi 1 Ini Kelompoknya Dituliskan Kelompok 5 Nah Batas Pengumpulannya Ini Dokumenya Tidak Terlalu Banyak Seperti SKPL Dan DPPL Mungkin Satu Hari Bisa Jadi Waktunya Saya Berikan Waktu Satu Minggu Sampai Dengan Hari Selasa Minggu Depan Ya Telat Seperti Biasa Akan Saya Berikan Maksimal 60 Harap Dikerjakan Dengan Serius Ya Karena Tadi Nilai Tugas Ini 50% Dari Nilai Akhir Nah Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Ya Masih Ada Waktu Oh Ini Ada Pertanyaan Di chat Ya Ijin Bertanya Misalkan Kalau Mempresentasi Misal Orang Yang Ikut Cuma Satu Ata Dua Orang Bagaimana Soalnya Kalau Ada Kelompok Pun Yang Datang Hanya Satu Ata Dua Orang Oke Ini Pertanyaan Bagus Silahkan Kalau Mau Presentasi Misalkan Mas Rifai Reza Ini Presentasi Dengan Temannya Satu Misalkan Dua Orang Ini Silahkan Boleh Nanti Mas Rifai Dan Temannya Yang Satu Ini Akan Mendapatkan Nilai Auto A Dan Tadi Misalkan Friwas Tapi Temannya Yang Walaupun Ikut Kelompoknya Mas Reza Yang Tiga Orang Itu Nanti Akan Ikut Was Begitu Ya Mas Sudah Jelas Saya Kira Walaupun Misalkan Tadi Mas Rifai Sudah Islanya Ngoyak Ayo Dikerjakan Yang Datang Cuma Dua Orang Ya Sudah Dua Orang Saja Nanti Kan Akan Terlihat Di Kontribusi Kelompok Kalau Misalkan Gak Mau Presentasi Ya Sudah Mas Rifai Tetap Presentasi Saja Dua Orang Dengan Temannya Yang Mau Nanti Mas Rifai Bisa Mendapatkan Keuntungan Tadi Bisa Free Was Dan Was Auto A Kalau Temannya Yang Walaupun Satu Kelompok Tapi Nggak Ikut Dia Nanti Harus Ikut Was Itu Ya Oke Itu Dari Mas Rifai Yang Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Sudah Cukup Jelas Mas Wildan Mau Bertanya Jelas Sudah Jelas Oke Kalau Sudah Jelas Ya Ada Yang Tanya Mas Pak Izin Untuk Presentasinya Misal Kalau Tidak Tetap Muka Berarti Pake Zoom Gitu Pak Atau Glemit Di Record Gitu Ya Betul Mas Terus Nanti Videonya Itu Nanti Di Kirim Kemana Pak Makanya Pengumpulannya Nanti Japri Saya Gitu Ya Maaf Pak Yang Japri Apa Pengumpulannya Pengumpulannya Kalau Misalkan Ini Mau Mengumpulkan Video Presentasinya Oh Lewat Whatsapp Ya Ngumpulkannya Jangan Lewat Whatsapp Tapi Japri Saya Dulu Pak Ini Pengumpulannya Dimana Nanti Saya Jelaskan Di WA Didiskusikan Dulu Ya Betul Jadi Nanti Kemungkinan Saya Menyediakan Dua Kolom Di Bagian UAS Itu Ada Dua Kolom Satu Khusus Yang Presentasi Satu Khusus Yang Ikut UAS Reguler Jadi Saya Sediakan Satu Assignment Untuk Mengumpulkan Yang Presentasi Satu Kolom Lagi Untuk Yang Khusus UAS Itu Nanti Kemungkinan Saya Buat Dua Seperti Itu Ya Mbak Lim Dan Mas Nurva Isin Oke Ada Lagi Deadline Pengumpulan Apa Ini Pengumpulan Progress Report Atau Presentasi Oke Kalau Progress Report Yang Word Tadi Ini Waktunya Satu Minggu Sesuai Yang Di Kulino Tadi Kalau Untuk Presentasinya Adalah Maksimal Di Minggu Ke 14 Jadi Sebelum UAS Itu Sudah Bisa Dipastikan Bahwa Kalian Mau Presentasi Nanti Ketika UAS Kalian Tinggal Mengumpulkan Apa Namanya Mengumpulkan Linknya Saja Linknya Dikumpulkan Saat UAS Berarti Bisa Dikatakan Pengumpulan Terakhir Adalah Saat Hari H UAS Gitu Mas Result Sudah Jelas Ya Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Kalau Nggak Ada Sambil Dipikir Saya Siapkan Kita akan Foto Dulu Tadi Sesuai Dengan Saya Saya Nggak Lama Lama Silahkan Bisa Dinyalakan Videonya Saya Masukkan Ke Kelas Virtual Lumayan Banyak Yang Hadir Ya 28 Silahkan Dinyalakan Videonya Yang Nyala Tadi Saya Bilang Plus 2 Yang Nggak Nyala Plus 1 Nah Ini Dari Sisi Chat Dari Ini Terlihat Ada Apa Namanya Ada Transkrip Jadi Nanti Saya Bisa Cek Transkrip Oke Saya Siap Dulu Saya Masukkan Yang Videonya Nyala Ke Dalam Kotak Sudah Siap Silahkan Bisa Jempol Ke Kamera Saya Hitung 1 2 3 Oke Saya Lihat Dulu Ya Bentar Jangan Jangan Di Off Dulu Nah Sudah Oke Sudah Bagus Oke Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Pertama 11 Nanti Silahkan Didiskusikan Dengan Pemah Satu Kelompoknya Mau Presentasi Mau Dijadikan Aplikasinya Atau Tidak Tapi Kalau Misalkan Jadi Ada Reward Ada Keuntungan Sendiri Kalau Enggak Juga Berarti Nanti Harus Siap Ikut Puas Oke Nanti Silahkan Dipikirkan Dengan Teman Satu Kelompoknya Kalau Enggak Ada Pertanyaan Saya Cukupkan Kurang Lebihnya Saya Minta Maaf Terima Kasih Selamat Siang Selamat Berlibur Dilanjutkan Liburannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum